Untuk tumbang, kalau disini gak ada mas, gak ada, tumbang apalagi manusia gak ada, cuman mintanya paling atas juga itu cuman kambing. Nama Gunung Salak memang tak perlu perkenalan lagi. Menjadi destinasi menantang para pegiat alam, kawasan ini juga tersohor dengan berbagai destinasi wisata spiritual. Salah satunya adalah Curug Ratu. Air terjun alami yang tak hanya indah di pandang mata, namun juga menjadi sebuah tempat yang masih kental dengan berbagai mitos dan kisah misterius. Konon, sebagian pengunjung disebut-sebut rela datang jauh-jauh demi melakukan sejumlah ritual tertentu. Dari ngalap berkah, ilmu pengasihan, hingga ritual goib laku pesugihan. Benarkah demikian? Berlokasi di kampung Gunung Sari, kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Tak ada jalur lain untuk mencapai Curug Ratu, kecuali berjalan kaki menembus area hutan. Alex, sang juru kunci yang menemani kami menyebut, kawasan hutan Gunung Sari memang telah tersohor ke angkerannya. Di perjalanan menuju Curug, warga bahkan kerap melihat berbagai penampakan sosok goib yang muncul dengan wujud binatang. Tapi pernah Pak Alek, ada mungkin Pak Alek cerita dari Pak Alek atau mungkin ini dari warga sekitar ya? Yang pernah menyaksikan sendiri kemunculan sosok kayak babi hutan atau macan itu yang antara yang siluman sama yang benar-benar hewan gitu ada? Ada yang nggak nampakan, kadang-kadang kan kalau pada camping di sini, tenda-tendakan pada goyang, jadi ada suara tapi nggak ada penampakan gitu. Untuk bisa sampai ke titik Curug Ratu, kami harus berjalan kaki dengan jalan setapak yang sedikit mendaki selama kurang lebih satu jam. Waktu ini sudah terbilang cukup singkat karena kondisi jalannya yang sudah dibuka dan diperbaiki warga. Di tengah perjalanan, Alek sempat meminta kami berhenti karena ingin menunjukkan titik yang disebutnya sebagai kampung lelembut hutan Gunung Sari. Bersambung Sari. Stop dulu nih, saya teringat dulu di sini bang, ada satu guha di sini. Guha? Guha, ya guha mungkin peninggalan zaman dulu. Bentuknya seperti apa? Tandanya ini, pohon ini nih, pohon jeruk ya tandanya. Itu bapak? Arahnya ke sana, jadi satu guha, cuma di depan guhanya itu ada dua patung. Berbentuknya patungnya itu harimau dua, cuma teman itu mau masuk. Aku larang, janganlah takut ada ularnya dalamnya, aku bilang gitu. Sekilas kami sedikit bingung dengan penjelasan pria paruh bayah ini. Tapi Alek sebenar-benar yakin bahwa titik yang disebutnya dengan guha harimau tersebut, memang bisa terlihat dan kembali hilang setiap saat. Iya, lakin di sini, arahnya ke sana. Ini tandanya tanggal kayu ini. Iya, pohon jeruk ini. Sekarang bapak cari lagi guhanya itu sama sekali gak ada? Gak ada. Ya bisa aja, namanya siluman kan ya. Mungkin tinggal dulu, disilep dulu, madia kan. Kita waktu itu mata kita, teman mungkin terbuka lah. Teman juga lihat itu waktu itu. Kan berdua, jadi ada saksinya kalau berdua kan. Penyebutan Curug Ratu sendiri memang berasal dari aliran airnya yang berasal langsung dari Kawah Ratu Gunung Salak. Sakralnya Kawah Ratu di kalangan spiritual lah yang membuat banyak pengunjung terpikat dengan Curug Ratu karena dinilai punya energi yang sama kuat. Pak Dudi, salah seorang penjaga pos Curug Ratu menyebut, meski dirinya tak tahu dengan ritual dari para pengunjung, pria 60 tahun ini seringkali menemukan pengunjung yang punya gelagat aneh. Dari membawa benda yang mirip dengan sesajen, sampai keganjilan yang ada ketika pengunjung tersebut pulang. Tapi ada itu bekas dupa, apa gitu, ada. Bekas ritual? Iya, itu ritual gitu. Ngomongnya ke Pak Dudi, biasanya mereka apa? Ya, cuma mau main aja ke air terjun, oh silahkan aja. Kata pengunjung Mang Dudi, hati-hati aja, takut licin apa gitu aja. Tapi Mang Dudi, kalau lagi kerja di bawah sendirian gitu, ya pernah juga itu mendengar suara gitu, oh kata Mang Dudi, ini ada pengunjung. Tahu-taunya Mang Dudi dihituin sih, nggak ada gitu. Dari pos penjagaan, suara gemuruh air dan percikan hawa dingin sudah bisa kami rasakan. Yang menjadi pertanda, area Curug Ratu sudah di depan mata. Namun saat kami tiba di bibir Curug, tiba-tiba sebuah pemandangan berbeda mencuri perhatian kami. Terlihat seorang pria parubaya duduk bersilah di sebuah batu yang menghadap tepat ke aliran Curug Ratu. Kelangkatnya seperti sedang melakukan ritual doa. Penasaran? Kami pun mendatanginya. Waalaikumsalam. Maaf, ganggu ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Pak, siapa Pak? Pak Solihin. Pak Solihin? Iya. Pak Solihin, maaf ini saya ganggu ya. Karena tadi habis dari sana mau ke Curug Ratu, ini betul Curug Ratu kan ya? Iya, iya. Sedangkan Pak, di sini kok ada beberapa sesaji, ini apa sih maksudnya? Iya maksud kita sih, tawasulang ibaratnya apa ritual lah. Ya kita berdoa aja, mohon kepada Allah. Solihin, yang ternyata merupakan tetua adat di kampung Gunung Sari mengaku, dirinya sedang dimintai tolong untuk menemani beberapa pengunjung. Meski enggan menjelaskan secara gamblang, namun kami yakin telah mendapatkan sebuah titik terang terkait praktek ritual goib yang kerap dilakukan oleh beberapa pengunjung Curug Ratu. Ya berkaitan dengan, mungkin nggak bisa kita sampaikan secara terus-terang ya, yang jelas berkaitan dengan usaha lah, usaha. Kelancaran. Ya, kelancaran. Dari orang jauh Pak biasanya datang? Apa dari orang sekitar sini Pak? Kebanyakan di sini dari jauh. Udah lama belum sih Pak orang-orang meminta ngalak berkah di tempat Curug Ratu ini? Lama, bahkan bukan sekedar di sini. Yang kuat menyampai ke Gunung Salak. Kebetulan beliau sambil jarah juga, ada penjarahan juga kan di Gunung Salak. Semakin penasaran dengan penjelasan Solihin, kami pun memberanikan diri untuk turun sampai ke area utama Curug Ratu. Keindahan Curug setinggi 10 meter yang dikelilingi perbukitan hijau ini memang sangat menghipnotis. Tapi, baru saja kami mengagumi panorama air terjun, pandangan kami teralihkan dengan sesosok manusia yang sedang duduk di atas batu menghadap tepat ke derasnya guyuran mata air Gunung Salak. Pria ini terlihat duduk bersila menghadap Curug, mata dipejamkan dan mulutnya sambil berkobat kamit seperti sedang mengucap sesuatu. Perlahan kami mendekatinya dan mencoba untuk bertanya-tanya. Bapak ini sendirian Pak. Sendirian sini Pak. Ini apa? Saya lagi mempersiapkan tempat berhubung ada yang mau datang ke teman saya mempersiapkan tempat ini. Mempersiapkan itu biar apa, Pak? Intinya dia lagi ini usahanya lagi bangkut. Katanya dia mau datang ke sini. Ini tempat ritual ini. Jadi intinya dia ingin ada kemajuan lagi gitu, Mas. Maksudnya di sini mau minta berkah? Minta intinya dia mau minta keberkahan. Kami sedikit terkejut. Ternyata mitos laku pesugihan di Curug Ratu memang nyata adanya. Kalau misalkan dia satu kali juga, kalau udah terasa, udah ada perbedaan, cukup satu kali juga. Kalau misalkan dia belum ada perubahan juga, datang lagi ke sini. Ada dia kadang seminggu, ada dua kali juga sih. Kalau dari sini, syaratnya cuma air misalkan dari sini. Gitu doang sih. Sepanjang mengobrol, mata kami juga tak bisa lepas mengamati aneka sesajen di depan pria ini. Dari bunga setaman, kopi hitam, lilin, dupa. Kami pun bertanya-tanya, apa syarat khusus untuk melakukan ritual semacam ini? Hanya sesajen kah? Atau justru ada tumbal? Tumbalnya nyawa manusia, apa-apa sebagai gantinya. Kalau untuk tumbal nyawa, kalau di sini nggak ada mas. Nggak ada. Tumbal apalagi manusia, nggak ada. Cuma mintanya, paling atas juga itu cuma kambing. Terima juga ayam, gitu doang. Encong menyebut, jika pelaku ritual berhasil mendapatkan keinginannya, mereka biasanya akan datang kembali ke curug dan melakukan ritual yang sama. Meski pertanyaan tentang laku pesugihan telah terjawab, pertanyaan lain pun muncul di benak kami. Apakah memang harus melakukan segala macam ritual di tempat angker untuk mendapatkan kebahagiaan dunia? Terima kasih. Terima kasih.